Kata baku dan kata tidak baku Apa sih perbedaan antara kata baku dan kata tidak baku itu? Di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kata baku. Pengertian bahasa baku Bahasa baku adalah kata yang digunakan telah sesuai dengan pedoman bahasa yang telah ditentukan. Kata baku biasanya digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam tulisan atau dalam pengungkapan kata. Pengertian kata baku menurut para ahli Ada dari Purwaderminta, ada dari Badudu dan Zain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Havranek dan Film Matisius. Menurut Purwaderminta, baku diartikan sebagai ada dua pengertian menurut Purwaderminta. Yang pertama yang menjadi pokok yang sebenarnya, yang kedua sesuatu yang dipakai sebagai dasar ukuran atau nilai harga standar. Menurut Badudu dan Zain, kata baku bermakna yang menjadi pokok yang utama atau standar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa baku merupakan tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas dan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Menurut Havranek dan Film Matisius, bahasa baku adalah bahasa yang telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan sebagai model atau acuan. Penggunaan kata baku Dikunakan untuk 1. Membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmilanya. 2. Membuat surat laporan. 3. Membuat karya ilmiah. 4. Membuat nota dinas. 5. Membuat surat lamaran, pekerjaan. 6. Saat berpidato dan rapat dinas. 7. Surat penyurat antar organisasi, instansi, atau lembaga, dan lain sebagainya. Fungsi kata baku Satu, sebagai pemersatu. Dengan menggunakan bahasa baku, dapat menghubungkan semua penutur dari berbagai macam daerah yang berbeda-beda. Yang kedua, sebagai pemberi kehasan. Negara Indonesia mengharuskan setiap wilayah daerah menggunakan bahasa baku, Yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Melalui fungsi tersebut, maka bahasa baku dapat memperkuat rasa nasionalisme masyarakat daerah. Yang ketiga, sebagai pembawa kewibawaan. Bahasa baku juga dapat membawa wibawa atau prestise seseorang. Fungsi pembawa kewibawaan bersangkutan dengan usaha seseorang Dalam mencapai kesederajatan dengan peradaban yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku. Ciri-ciri kata baku 1. Bukan bahasa percakapan 2. Kata baku tidak dipengaruhi tetap dan tidak mudah berubah-ubah 3. Kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing atau bahasa daerah 4. Pemakaian sesuai dengan konteks kalimat 5. Kata baku menggunakan imbuhan secara tersurat atau eksplisit 6. Kata baku digunakan pada acara formal atau secara resmi dan tidak pada percakapan sehari-hari 7. Kata baku tidak menggunakan majes pleonasma atau menggunakan keterangan tambahan yang tidak diperlukan 8. Kata baku memiliki arti yang pasti atau tidak membingungkan atau rancu 8. Sekarang kita akan membahas tentang kata tidak baku 9. Pengertian kata tidak baku merupakan kata yang tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan 9. Pada umumnya kata tidak baku digunakan dalam kehidupan sehari-hari Ciri-ciri kata tidak baku 1. Kata tidak baku digunakan dalam kehidupan sehari-hari 2. Kata tidak baku sudah terkontaminasi bahasa asing atau bahasa daerah 3. Bentuk kata tidak baku berubah-ubah 4. Kata tidak baku memiliki makna yang sama seperti bahasa baku meskipun pengucapannya berbeda Contoh kata baku dan tidak baku Contoh kata baku Kata baku abjat Kata tidak bakunya abjat Pakai T Izin Kata baku Izin Kata tidak baku Aktif Kata baku Aktif Kata tidak baku Aktifitas Pakai V Kata tidak bakunya aktivitas pakai F Pikir Kata baku Pikir Kata tidak baku Apotek Kata baku Apotik Kata tidak baku Atlet Kata baku Atlet Kata tidak baku Atmosfer Kata baku Atmosfer Kata tidak baku Cabai Kata baku Cabai Kata tidak baku November Kata baku November Kata tidak baku Cendekiawan Kata baku Cendekiawan Kata tidak baku Cendera mata Kata baku Cendera mata Kata tidak baku Karir Kata baku Karir Tanpa E Kata tidak baku Kreativitas Kata baku Kreativitas pakai F Tidak baku Manajemen Kata baku Managemen Kata tidak baku Antre Kata baku Antri Kata tidak baku Contoh kalimat baku Satu Saya mohon izin Karena tidak dapat menghadiri rapat Jika pimpinan berkenan Kehadiran saya akan digantikan Karyawan yang lain Dua Jangan pernah berpikir Bahwa kamu akan gagal Sebelum mencoba Tiga Apotek terlengkap Di kota ini Menyediakan jenis Obat-obatan Generik Hingga obat-obatan langka Empat Ibu membeli Cendera mata Sebagai bukti Pernah mengunjungi Suatu tempat Lima Karir yang dipilih Memang tidak sejalan Dengan jurusan kuliah Tapi Hal itu bukan masalah besar Selama bisa memberikan Kontribusi Enam Bulan November tahun depan Kakak akan menikah Tujuh Sekretaris perusahaan Menunjukkan peningkatan performa Signifikan dibandingkan Bulan sebelumnya Delapan Memaafkan perbuatan orang lain Adalah perbuatan mulia Sembilan Meskipun Contoh kalimat tidak baku Satu Aku gak suka sama sikapnya Yang seenaknya sendiri Dua Dua Harga capi saat ini Naik Gak tanggung-tanggung Tiga Sejak tadi Ambulan yang lewat Di jalan raya Bikin pengendara motor bingung Keempat Antri di minimarket Waktu malam minggu Lebih panjang Daripada Antri di hari biasa Lima Belum apa-apa Kok udah nyerah Masa gak malu Sama sendiri Enam Anak muda jaman now Suka dengan hal baru Tapi kadang gak mikirin Orang lain yang khawatir Tujuh Ibu nyuruh beli balsam Di apotek Tapi mahal banget Delapan Suhu ekstrim Di Indonesia Sekarang mungkin Karena pengaruh global warming Sembilan Hakikat orang hidup Sebenarnya untuk apa sih? Demikian materi Mengenai kata baku Dan kata tidak baku Dari kelompok kami Apabila ada kekurangan Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh